Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel WT Wira Usaha Tanggung Kemarin sempat bertanya seorang mahasiswa kepada saya Pak bagaimana sih kita bisa menciptakan sebuah peluang bisnis Wow pertanyaannya berbobot sekali Sehingga pada saat itu saya coba bertanya balik ya kepada seorang mahasiswa tersebut Saya tanya balik Terus Anda ingin menciptakan apa di dalam bisnis itu Nah dia belum bisa jawab juga Makanya saya bingung Pak Karena itu saya nanya Pak Pak Bagaimana sih caranya menciptakan sebuah peluang usaha zaman now Nah kembali lagi ke diri kita Semuanya bahwa Sebuah ide itu biasanya tercipta tidak Nah akhirnya saya jawab begini bahwa Seseorang mempunyai ide Itu terkadang memang Tidak terpikirkan sebelumnya Nah Artinya adalah Sakdet Saknyet gitu loh Tapi Sakdet Saknyetnya itu Dilandasi dengan Seseorang tersebut Banyak Apa ya Mencari informasi Jadi gak diam Tinggal diam itu gak bisa gitu Kalau Anda Kurang melakukan aktivitas Itu kelihatannya agak susah untuk Ngedrive atau memancing pemikiran kita Menciptakan sebuah ide Jadi Intinya gini Kalau Anda ingin mempunyai Banyak ide Tentunya Anda harus kembali lagi Ada tiga hal nih yang penting Dan simple sebenarnya Anda bisa melakukannya Jadi yang pertama adalah Anda banyak membaca Kalau Anda banyak membaca Otomatis Pengetahuan Anda Bertambah Anda baca apa aja Yang Anda suka Sesuai dengan passion Anda lah Gak mungkin Anda Misalnya Tidak suka Dari sisi Misalnya Mata kuliah teknik nih Anda Baca buku teknik Itu gak akan nyambung Sama halnya Ada mahasiswa yang gak suka Belajar sejarah Tetapi dipaksa Belajar sejarah Ngapalin Pengetahuan Mengenai terkait sejarah Itu gak apal-apal Jadi memang kembali lagi Ke passionnya Masing-masing Intinya adalah Kalau Anda ingin Mendapatkan Sebuah ide Yang Out of the box Itu Anda harus banyak membaca Itu Jangan lupa ya Banyak membaca Iya 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 Nah Makanya jangan males membaca Yang kedua Adalah Banyak mendengar Anda bisa mendengarkan Pengetahuan Anda Dari Medsos Bisa Dari Youtube Bisa Anda mendengarkan Dari radio Bisa Dari TV Bisa Jadi Apa saja yang Anda Sukai Itu Anda bisa mendengarkan Jadi banyak mendengar Kemudian yang ketiga Banyak melihat Artinya apa Anda gak Harus Anda harus open mind Intinya Anda gak bisa Namanya Adalah Saya Di rumah saja Gak ngapa-ngapain Makan Tidur Makan Anda bisa menciptakan Sebuah ide Gitu Anda harus banyak Melihat Melihat TV Melihat Informasi Melihat di sekitar Anda Banyak hal Dari kombinasi tadi Banyak membaca Banyak mendengar Banyak melihat Dan satu lagi Anda harus banyak Mendapatkan informasi Dari kawan Dari teman Tetangga Dari siapa Dari komunitas Terkadang Kita ngopi-ngopi Ngalor ngidul Gak Artinya apa Gak ada Sesuatu yang dipikirkan Di saat Anda ngopi Tepet ide Nah itulah Namanya sebuah ide Jadi intinya gini Ide itu bisa Dinciptakan Kalau Anda Tiga hal tadi Anda laksanakan Banyak membaca Banyak melihat Banyak mendengar Anda juga Dapat Informasi Kemudian Lakukan networking Itu Itulah Sederhana Buat teman-teman Melenial Anda bisa Memanfaatkan Waktu Agar lebih Gini level Jadi intinya Action Action Itu aja Kembali Bersama Channel Bira usaha tangguh Semoga bermanfaat Bermanfaat Para milenial Jangan lupa Kutatkan Sebuah Peluang Usaha Mencari Memulai Sekarang Tidak bisa Itu Itu aja Untuk yang Informasi Lebih Itu Terima kasih Tidak Hoc Selamat Musik Sanade Tidak V보 Sun